Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai penganugerahan man of the years untuk habib risik siap yang menariknya teman-teman penganugerahan penobatan habib risik sebagai man of the years itu ini dihadiri oleh ketua dbdri lanyala mataliti dan ini menimbulkan pertanyaan teman-teman dari para netizen yang mungkin tidak suka dengan kehadiran lanyala mataliti di acara penganugerahan penobatan habib risik siap sebagai man of the years 2021 nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari suara sumsel.id hadir pada penobatan hrs man of the years 2021 ketua dpdri dinilai tidak netral masyarakat peduli nkri di jakarta menggelar acara penobatan habib risik siap atau hrs menjadi man of the year 2021 jumat 31 desember 2021 pada acara itu juga dihadiri ketua dbdri a lanyala mahmud mataliti yang juga menandatangani pelakat dukungan penobatan tersebut lanyala mengatakan sebagai ketua dbdri yang merupakan representasi daerah dan golongan nonpartisan wajib mengayomi semua lapisan masyarakat dbd harus dalam posisi tidak tersekat oleh kepentingan apapun tetapi murni menjadi wakil daerah dan semua golongan senator harus berposisi sebagai negarawan bukan politisi ujar keterangan yang dirilis di media sosial lembaga ini selain lanyala empat tokoh lain juga menandatangani dukungan tersebut yaitu bakar hukum tata negara refli harun mantan komisioner komnas ham natalius bigay filosof ui roki gerung dan mantan mengko ekwin rizal ramli jadi selain lanyala ini dihadiri oleh para tokoh-tokoh juga teman-teman terkait penganugerahan habib risik siap sebagai man of the year 2021 ditambahkan lanyala dia dibesarkan organisasi yang sudah terbiasa mengayomi semua lapisan masyarakat inisiator dukungan ini lius sungkarisma mengatakan penandatanganan tersebut adalah wujud dukungan terhadap sosok habib risik yang konsisten memperjuangkan nkri dan pancasila habib risik selalu mengatakan bahwa islam tidak bertentangan dengan pancasila bahkan andil umat islam dalam kemerdekaan negara ini sangat besar sehingga umat islam harus berada di garda terdepan untuk mempertahankan nkri tukas lius sungkarisma lanyala diminta ikut menandatangani dukungan tersebut karena kesamaan visi tentang kebangsaan dan nilai-nilai pancasila yang diperjuangkan ketua dpdri tersebut saya mengikuti berita-berita pak lanyala yang konsen dengan perjuangan mengembalikan nilai-nilai pancasila sebagai way of life bangsa ini dan tentu sikap yang final terhadap nkri karena itu saya meminta beliau untuk menjadi salah satu dari tokoh yang menandatangani penobatan man of the year 2021 habib risik mengetahui hal ini netizen pun langsung ramai mengomentari media sosial lembaga tersebut warganet menilai jika ketua dpdri sudah tidak netral kalau sudah duduk di dpdri harusnya netral ini arahnya sudah jelas dan masyarakat pun tidak mungkin simpatik kepadamu tulis irtahan delapan wah ini teman-teman resiko yang dihadapi kalau dekat-dekat dengan habib risik teman-teman diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan habib risik siap dan kalau kita lihat teman-teman apa yang disampaikan liusung karisma ini cukup jelas bahwa habib risik ini konsen dalam mempertahankan kedaulatan negara rubrik indonesia dalam bingkai nkri pancasila itu sudah final dan umat islam ini selalu digada terdepan dalam mempertahankan nkri ini adalah perjuangan dari habib risik siap konsen kepada pancasila karena itu habib risik siap mendapatkan penghormatan sebagai man of the year 2021 karena itu teman-teman liusung karisma memberikan penghargaan kepada habib risik karena perjuangannya mempertahankan nkri itu teman-teman terkait penganugerahan atau penobatan habib risik sebagai man of the year 2021 lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nahibah il-kiram berkenaan dengan peristiwa isra mi'arik nabi Allah menceritakan di dalam pembuka surat bani israel yang disebut juga surat al-isra dimana di pembuka surat tersebut a'udhu billahi minas shaytanir rajimi bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi asara bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawla linuriahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir sadaqallahul azim dalam ayat ini Allah menyatakan subhana maha suci siapa yang maha suci Allah alladhi asra bi'abdihi Allah yang telah memperjalankan hambanya siapa hamba yang diperjalankan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laylan pada suatu malam atau pada sebagian malam dari mana diperjalankan minal masjidil haram dari al masjidil haram yang ada di kota makkah kemana ilal masjidil aqsa ga'al masjidil aqsa yang ada di palestina al masjidil aqsa yang mana Allah nyatakan alladhi barakna hawla al masjidil aqsa yang telah kami limpahkan berbagai keberkahan di sekitarnya bagaimana ga'al masjidil aqsa yang pertama berapa banyak nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah di sekitar al masjidil aqsa makanya masjid tersebut penuh keberkahan yang kedua al masjidil aqsa pernah menjadi kiblat kaum muslimin saudara jadi dulu nabi dan para sahabat selama 16 bulan kiblat dalam sholat menghadap al masjidil aqsa baru setelah itu menghadap al ka'batul musyarrafa bagaimana ga'berkah saudara saudara masjid yang pernah menjadi kiblatnya umat islam yang ketiga bagaimana juga ga'berkah saudara di malam isrami nabi arwah seluruh ambiyat dan rasul dikumpulkan oleh Allah bersama nabi di al masjidil aqsa untuk sholat berjamaah bersama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illal wallah kalau gitu meskidil aqsa berkah tidak berkah tidak itu yang Allah nyatakan nah kemudian saudara untuk apa nabi kita di isrami arrakan Allah nyatakan linuri min ayatina untuk kami perlihatkan kepada dia yaitu kepada nabi saudara kata Allah min ayatina sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami jadi melalui peristiwa isrami Allah ingin memamerkan kebesarannya keperkasaannya kekuasaannya di seluruh alam semesta ini saudara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar takbir takbir itu inti daripada isra dan mi'raj nah karena isra mi'raj ini dikiratakan oleh Allah dalam Al-Quran maka setiap muslim yang beriman kepada Allah dan rasulnya wajib menerima percaya meyakini bahwa peristiwa isra dan mi'raj benar terjadi oleh karenanya saudara peristiwa isra dan mi'raj menjadi bagian daripada usuluddin artinya barang siapa orang mengaku islam lalu mengatakan peristiwa isra mi'raj itu hurufat fiktif dongeng saudara itu bukan kisah nyata itu kisah bohong itu hanya sekedar kisah penghibur maka orang tersebut murtad kafir keluar dari islam saudara jangan main-main walaupun dia mengucapkan dua kalimat sahadat walaupun dia mendirikan sholat walaupun dia puasa ramadhan walaupun dia bayar zakat walaupun dia menunaikan ibadah haji tapi kalau coba-coba dia mengatakan peristiwa isra mi'raj itu hanya dongeng hurufat takhayul cerita bohong berarti dia sudah memfitnah Allah sebagai pendustah memfitnah nabi sebagai pembohong maka batal dia punya iman murtad keluar dari islam saudara bangkanya hati-hati kita umat islam wajib perkaya peristiwa isra dan mi'raj nah baik saudara oleh karena itu mari kita lihat saya tidak ingin bercerita bagaimana terjadinya peristiwa isra mi'raj dengan panjang lebar tapi saya hanya ingin mengambil satu cuplikan saja yaitu peristiwa yang terjadi setelah nabi pulang dari isra dan mi'raj saudara begitu nabi pulang isra dan mi'raj di pagi harinya nabi ceritakan kepada warga kota me'raj baik yang muslim maupun yang kafir saudara lalu ada kejadian menarik dimana abu jahar memanfaatkan kisah nabi tentang isra mi'raj untuk memprovokasi umat islam saudara abu jahar mengatakan kepada umat islam di kota me'raj eh pengikut muhammad eh sahabat sahabat muhammad pakai otak sehatmu akal warasmu mana mungkin ada manusia bisa melakukan perjalanan dari mekah sampai palestina hanya dalam waktu sebagian malam eh penduduk mekah kata abu jahar kita sama kita sama tahu dengan menunggang untak saja dari mekah sampai palestina tanpa istirahat 15 hari 15 malam baru sampai pulang pergi satu bulan apalagi berjalan kaki bisa berbulan bulan lalu muhammad mengatakan semalam melakukan perjalanan ke sana kemudian kembali lagi hanya dalam waktu sebagian malam hei sahabat muhammad hei umat muhammad hei pengikut muhammad kata abu jahar pakai otak warasmu akal sehat mu mana mungkin muhammad bisa melakukan itu semua ini kirita bohong ini dustah ini mustahil terjadi saudara ini provokasi tidak main-main karena diantara penduduk kota mekah ada sebagian orang baru masuk islam baru masuk islam imannya belum kuat saudara dengar cerita model begini ini ujian berat buat keimanan saudara makanya saya datuna Aisyah radiyallahu ta'ala bercerita saudara akibat provokasi abu jahal sebagian umat islam murtad keluar dari islam saudara yang imannya lemah nih yang baru masuk islam saudara ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar saudara Sayyidina Abu Bakar melihat ini provokasi berbahaya ini provokasi kalau dibiarkan saudara ini bisa makin banyak yang murtad ketika itu Abu Bakar saudara menunjukkan dirinya dihadapan Abu Jahal dan Abu Jahal saudara kembali memprovokasi Abu Bakar dihadapan orang banyak apa kata Abu Jahal kepada Abu Bakar ya Abba Bakren hei Abu Bakar engkau ini orang pintar engkau ini orang cerdas engkau itu orang yang menjadi tokoh di tengah masyarakat kau punya kedudukan kau dihormati orang apa kau masih percaya cerita yang gak masuk akal ini pakai akal sehatmu pakai otak warasmu mana mungkin ada manusia yang bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang begitu singkat untuk jarak yang begitu jauh hei Abu Bakar kata Abu Jahal atusoddiku kadba Muhammadin apa kamu percaya dengan tustanya Muhammad dengan bohongnya Muhammad luar biasa saudara ini provokasi dari siapa dari siapa mau tahu jawaban Sayyidina Abu Bakar saudara begitu Sayyidina Abu Bakar ditanya sedemikian rupa depan orang banyak saudara Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab dengan suara lantan tanpa sedikit pun keraguan saudara Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Abu Jahal hei Abu Jahal luar biasa itu jawaban apa beliau katakan hei Abu Jahal andai kata sahabatku Muhammad andai kata Nabi ku Muhammad andai kata kekasihku Muhammad bercerita lebih hebat dari peristiwa Isra Mi'raj lebih aneh lebih ajaib lebih dahsyat dari peristiwa Isra dan Mi'raj selamat Nabi yang bercerita selamat Muhammad yang menyampaikan berita Wallahi kami Allah la sedaktu sungguh pasti aku akan berkaya subhanallah salu alam nabi salu alam nabi Abu Jahal buungkem saudara dibungkem sama Abu Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar mengatakan depan Abu Jahal peristiwa Isra Mi'raj kecil buat dipercaya saudara andai kata yang lebih hebat lebih dahsyat lebih aneh dari peristiwa Isra Mi'raj selamat nabi yang bercerita pasti benar mustahil nabi berdusta dan pasti aku percaya subhanallah saya mau tanya semua yang ada dari sini kalau begitu iman Sayyidina Abu Bakar kuat tidak mantap tidak mantap tidak bagus tidak hebat tidak salut tidak takbir saudara jawaban Sayyidina Abu Bakar tersebut itu merupakan jawaban iman Sayyidina Abu Bakar ditantang oleh Abu Jahal hei Abu Bakar gunakan otakmu gunakan akalmu gunakan ilmumu masa sih kau percaya dengan kebohongan ini ini provokasi Sayyidina Abu Bakar dipanting-panting biar menggunakan logika dipanting-panting biar menggunakan akal dipanting-panting untuk menggunakan saudara yaitu ilmunya tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau saudara kenapa sebab kalau peristiwa Isra Mi'raj mau dijawab dengan akal saudara tidak bakal bisa diurai akal mana yang bisa mengurai peristiwa Isra dan Mi'raj saudara tidak bisa diurai oleh akal kenapa tidak bisa karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang peristiwa yang sulit saudara untuk dikerna oleh akal manusia biasa tapi bukan berarti tidak masuk di akal bukan sulit dikerna oleh akal biasa karena peristiwa Isra Mi'raj berada jauh dari jangkauan akal manusia saudara itu yang disebut peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dirasionalisasikan tapi bukan berarti irasional melainkan peristiwa Isra Mi'raj suprarasional artinya berada jauh dari jangkauan akal manusia biasa saudara saking dasatnya saking ajaibnya saking hebatnya itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira jelas tidak makanya Sayyiduna Abu Bakar tidak mau jawab pakai akal saudara tidak sampai botak juga tidak ketemu jawabannya tidak ketemu saudara lalu kenapa Sayyiduna Abu Bakar tidak jawab pakai ilmu saudara di zaman itu belum ada ilmunya perjalanan jauh dalam waktu yang singkat ilmu dari mana ilmunya belum ketemu saudara ilmunya baru ketemu kemarin di zaman sekarang dari Mekah ke Palestina dengan menggunakan pesawat terbang satu jam sampai di zaman sekarang kita tidak heran karena ada kapal terbang tapi 15 abad yang lalu ketika Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat jadi Mekah belum ada pesawat terbang belum ada mesin jet belum ada pesawat orang alik saudara ilmu manusia belum sampai kalau ilmu kita belum sampai bagaimana kita jawab dengan ilmu yang belum ada kira-kira jelas tidak selamat menikmati terima kasih